Intro Halo everybody Jumpa lagi bersama saya, para Queen di Cooking with Queen Hari ini hari yang very special, karena saya bersama ibu saya Jadi ini yang mau kita bikin apa Bu? Model ikan Model iwa Oke, buat yang belum tau apa itu model ikan Nah mungkin kalo temen-temen udah pada tau yang namanya bakso Bakso, pake kuah, dimakan sore-sore Kalo di Palembang kita ada model Model itu dari adonan pempe ya Bu ya? Ya Oke sekarang ibu mau ngapain dulu? Sekarang pertama-tama kita goreng dulu tahu Yes Untuk isi dalam modelnya Ini tahunya bukan yang sutra Tahunya tapi tahunya yang padat ya? Ya betul, betul Nice Kita goreng, tahu Terus oh iya ibu, para bikin apa yang untuk bumi ya? Ya, para mungkin bisa mempersiapkan dulu untuk kuahnya ya Pertama, bawang merah dengan bawang putih itu di blender Bu, itu tahunya harus tahu yang putih ya Bu? Ya Itu juga tuh tahu yang kuning ya Bu? Sebaiknya memang kita tahunya tahu putih Supaya tidak mempengaruhi warna nanti di modelnya Karena nanti kalo ada warna kuning bisa mempengaruhi juga di kuahnya jadi kuning Perlu diketahui juga bahwa tahunya jangan digoreng terlalu kering Supaya nanti dia bisa nempel di adonan modelnya ya Berapa bawang merahnya? Bawang merahnya kira-kira 15 butir 15, segelgeman ya? Ya Terus kalo bawang putihnya berapa? Bawang putihnya kira-kira 8 butir yang besar ya Kalo yang kecil mungkin perlu ditambahin ya Oh banyak juga ya? Ya, karena terasa ada aroma bawang putihnya Ini sudah cukup ya, tahunya gak boleh terlalu kering sekali Tahu sudah selesai kita goreng Oke, kalo untuk adonan ikan ini ya Ini daging ikan tenggiri yang sudah kita filet, kita haluskan Sehingga jadilah ikan yang sudah dagingnya saja yang sudah halus ya Ini beratnya, kita membuat satu resep saja Ini beratnya 500 gram 500 gram daging ikan tenggiri yang sudah Selain ikan tenggiri, kita juga bisa dari ikan kakap atau ikan gabus Yang sudah dihaluskan begini ya Setelah itu kita beri 400 cc air Air biasa aja Kita beri 400 cc air 400 cc ya? Oke Nah ini kita adonin dulu Lalu kita beri 1 sendok makan Kita haluskan, garam halus 1 sendok makan tapi agak peres saja ya Biar gak terlalu asin Lalu kita beri 1 butir telur 1 butir telurnya telur ayam ya? Telur ayam Telur bebek bisa kak? Bisa saja Telur bebek Soalnya ada telur bebek, telur bebek deh bu Boleh Lebih enak Iya saya lebih suka duur bebek Minta 1 sendok makan minyak sayur Farah Minyak sayur boleh 1 sendok makan minyak sayur, 1 sendok makan nya pakai ini juga ya? Ya ya Inilah yang gampang Kita tinggal menambahkan nanti sagu atau topioka Sagunya harus sagu tani ya Penting Penting Karena pertama dia warnanya bisa lebih putih Dan juga sagu tani itu dia tidak lebih kenyal Lebih gampang kita membuat adonan pempek Oh jadi beda ya sama sagu biasa? Beda Beda Jadi kalau sagu biasa mungkin warnanya bisa mempengaruhi agak lebih hitam Dan dia juga mungkin lebih kurang kenyal ya kalau dibuatnya Ya betul teksturnya beda Kurang-kurang mulu Kita blender dulu sebentar Ini udah kan Bu segini cukup kan? Iya ibu perlu 400 gram dulu sagu Sagu? Oke boleh Ini kita pindahin ke belakang dulu ya sebentar Terus saya mau timbangin sagu for my mom Sementara Farah lagi menimbang sagu Sekarang kita potong dulu sagunya Ini tadi terlalu besar Kita bagi 3 yang kalau tangunya besar Oke ini 400 gram ya Bu ya sagu tani Ya Sagu tani penting sekali biar adonannya putih, mulus dan kenyal Oke Oke Jadi ini Kita masukkan sedikit-sedikit ini adonan Tuh langsung diaduk Ya betul enggak Dia karena ini adonannya model Jadi beda sama pempek Karu pempek harus agak sedikit kalis Karena dia harus dibentuk Oke ini diapa ini dihu? Itu ditumis dulu Oh ditumis? Ditumis dulu Ini kalau kita dipindahin dulu ya Oke Airnya berapa? Berapa sisi ini? Air untuk kaldunya untuk satu adonan resep ini lebih kurang 3500 sisi air Airnya banyak ya berarti kaya? Ya betul nanti dia berkuah ya gitu Kayak kuah kayak baso gitu hasilnya Jadi ini langsung nanti digoreng Sedangkan kalau untuk bumbunya mau kita tumis Tumis dahulu bumbunya Nah ini ibu gak boleh terlalu banyak diaduk aduk juga kan? Jadi kalau dia sudah rata Kita gak jangan terlalu banyak diaduk Karena itu mempengaruhi seksur Nanti dia akan lebih keras ya Oke ini sudah cukup Sudah cukup rata Kita ambil sedikit adonan Kita ambil sedikit adonan Kita isi dengan Dengan tahu Kita masukkan begini Bagi permisa yang belum begitu paham dengan membuat adonan ini Supaya adonannya lebih mulus Kita tangan kita perlu dibantu sedikit sedikit air biasa Untuk melicinkan adonannya Seperti ini That's the trick Oh emang digorengnya bulut-bulut besar Ya ya Nanti waktu makannya kita potong-potong Ini saya juga mau tumis yang bumbu untuk kuah ya Oke Sekarang Kita tumis ya bumbunya ya Terus Kita tumis sampai dia nanti mulai kering Oke Bentar lagi ya Ini juga bumbunya belum kering Kita tumisnya sampai dia kering ya So wait a second Wait a second Oke Oke Kita bawa Nah Nanti saya juga mau bantu potong-potong daun seledri dan udang untuk kaldu nya Disini Ini yang untuk masuk ya Bu ya? Ya betul Kita ganti tempat Oke Sekarang udang Ini tadi waktu ngambil ikan saya juga ngeluarin udang dari kulkas Ya Nah udangnya ini perlu dicincang ya Bu ya? Dicincang aja halus Untuk ukuran satu resep 3500 air cukup 200 gram udang Sebaiknya udang yang memang yang kepalanya yang banyak mengandung otaknya Banyak otaknya Banyak otaknya Jadi mempengaruhi bisa merah Merah berminyak kuah Ya Gimana itu udangnya udang yang ternyukai? Udangnya tolong dimasukin para Oke kita masukin tumisan sekarang ya Udang Just like that Ya terus nanti setelah udangnya sedikit layu Lalu kita masukin ke dalam air Oh iya lihat tuh yang itu udah mulai sinyum Ini udah mulai makan segini Nah ini udah boleh kita angkat ini insya Allah udah matang Wow Dan ini udangnya Udah masuk Nah Sekarang ini udah mulai matang udangnya Terus yang kuahnya tadi balik lagi ke sini kan Bu? Ya betul Kita didihkan kembali kuahnya Lalu dimasukkan ke bumbu beserta udang Ya Dikasih satu Batang daun seledri Untuk mempengaruhi Biar lebih Aromain Harum Aromain Ya Oke Kita ambil Kuahnya Ini kita balikin lagi Ini harus nunggu mendidih atau bisa masuk sekarang? Bisa masuk, nanti juga mendidih Oh kita masukin sekarang ya Oh iya Satu batang seledri sama daun bawang Ibu daun bawangnya dipotong-potong apa enggak? Dipotong Oh dipotong Untuk masuk ke kuah sekarang kan? Ya gitu Seberapa banyak kira-kira? Cukup kalau kecil dua batang boleh Dua batang Dan ini dipotong-potongnya kecil? Sedang aja Sedang, oke Oke Yes, bos Farah Ini kuahnya tolong diberi setengah sendok teh Lada Oke, kalau saya harus pakai ukuran seperti ini ya Tandanya lada putih ya bu? Ya lada putih Lada putih Karena saya black pepper tuh Harus lada putih dong Ibu saya lebih ke lada putih kind of person Kalau saya black pepper kind of person Iya Tapi ini emang enaknya lada putih sih Iya Terus kalau garamnya berapa banyak tadi bu? Kira-kira satu sendok makan Satu sendok makan, oke Semoga ini bener takerannya Sama Apa tadi gula pasir? Gula pasir satu sendok teh Gula pasir satu sendok teh Oke Gula pasir biar dia rasanya balance ya Iya Terus nanti kalau makannya kan pakai jeruk nipis juga Sekarang Farah siapin dulu Ebi Ebi yang sudah kita haluskan Ada? Sudah ada nih? Iya Ketimun Timun Sama daun seledri, bawang goreng Oh diiris-iris ya? Dicop-cop Ini nanti untuk taburannya ya? Iya Dan saya suka sekali ini sama yang seledri-seledri yang Ebi-nya ebi kering terus dihaluskan? Jadi caranya ebi itu kita rendam dulu dengan air kamas Kita sanggai sebentar Lalu kita chopper Udah Cantik Ini yang untuk taburan atasnya ini penting sekali loh Ini bawang gorengnya ya, bawang gorengnya udah siap Tadi timun yang saya potong Cabai rawatnya direbus dahulu Rebus? Terus kita blender Kasih garam dikit Kasih sedikit garam sedikit gula Iya Jadi ini buat yang sambalnya itu Sama jeruk nipis ya Jeruk nipis untuk menambah rasa asum saja Kita selesai Pick it up Our model almost ready Cepet kan bikinnya? Cepet dong Kita pindahkan kuahnya Ya ke tempatnya Yang satu di sini Ya Nah ini kita nunggu dia sampai mendidih Iya Kuahnya sudah mendidih ibu Iya Sekarang kita boleh masukkan dulu Ini di Mekarin dulu Oh di Mekarin Iya Gak bisa langsung ya Wow Lemak Nian Oke Dipotong? Iya Alright Potongnya juga jangan terlalu besar ya Kira-kira kita bisa nyuap Oke Yang ini dulu ya bu ya Kita sajikan sekarang Kita taruh di mangkok Terus kita kasih kuah Oke Sekarang Kita kasih yang condimentnya ya Timun dulu ya bu ya Timun dulu ya Iya Jadi kita pakai timun Daun saledri Iya Oke Bawang goreng Oh my god Terus Abby Jangan lupa Abby-nya ya Ini juga penting sekali ini Terus kasih yang sambalnya kalau suka ya Terus kalau saya kan suka jeruk nipis Jeruk nipis kita taruh di sini Ayo Farah tunjukin ke semua penuh saya Bahwa ini model yang sudah jadi Yang sudah siap disantap Yang sudah pada miller Check this out Model ikan palembang buatan my mom Jangan kemana-mana Stay deep cooking with food Iy 안돼 Bye Teh 셨� Melua 밥 Buong Lo